Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan 2022 resmi naik dari UMP tahun 2021. Rilis penatapan UMP Kalsel 2022 dilakukan dalam Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Jumat 19 November. UMP Kalimantan Selatan tahun 2022 menjadi Rp2,9 juta. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Milna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milna. Halo Rekan May. Silakan dengan informasi Anda berapa kenaikan UMP Kalimantan Selatan dibanding 2021. Ya Rekan May, hari ini dilakukan penetapan UMP Kalsel untuk tahun 2022 yakni Rp2,9 juta 977 ribu. Dari 2021 Rp2,806 ribu. Jadi ada kenaikan Rp2,877 ribu. Dan di 2022 menjadi Rp2,9 juta 6.000 ribu. Ada kenaikan Rp29.000 atau 1,01 persen dari 2021. Kemudian apa alasan kenaikan UMP Kalimantan Selatan tetap mengikuti ketetapan dari Kemenaker? Jadi kenaikan UMP 2021 Kalimantan Selatan ini mengikuti ketetapan dari Kementerian Tenaga Kerja 1,01 atau tidak melebihi dari ketetapan itu karena itu dianggap regulasi dari pemerintah pusat dan gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat di daerah mengikuti regulasi tersebut. Begitu Rekan May. Lalu bagaimana tanggapan dari pengusaha di Kalimantan Selatan sendiri terkait kenaikan UMP ini? Ya Rekan May dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan tadi juga hadir perwakilan dari APINDO atau Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia Kalimantan Selatan yang dihadiri wakil ketuanya yakni Muhammad Idrus yang menyampaikan jika APINDO sendiri setuju dengan kenaikan UMP Kalsel di 2022 menjadi 2,9 juta tersebut. Begitu Rekan May. Baik, terima kasih Milna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!